Halo Kak, bertemu lagi dengan Puspita Floris kali ini akan menjelaskan cara membuat bunga dari kawat bulu ini ada warnanya gitu ya aku kasih warna pakai Aisido simak videonya sampai akhir ya selamat menyaksikan untuk alat dan bahan yang perlu disediakan ada kawat bulu warna putih terus ini ada putih warna kuning ada 10 picis terus ini ada kawat yang panjangnya 15 cm terus ini ada gunting ada isolasi batang terus ini ada Aisido digunakan untuk pewarna bunganya terus ada lim tembak ini ya satu bunga kayak gini membutuhkan 5 5 kawat bulu terus ini 10 10 putih terus ini pakai selotip batang terus untuk merah-merahnya ini kita pakai Aisido simak videonya sampai akhir ya selamat menyaksikan selamat menikmati 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 sudah jadi ya kak bunga dari kawat bulu ini bisa digunakan untuk bunga meja atau isian buket gitu mudah dan simpel kan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.